Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Bu Guru harap kalian dalam keadaan sehat ya Sehingga kita dapat mengikuti pembelajaran keempat Pada subtema 3 pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia Tema 5 cuaca bersama Bu Hani Anak-anak mari kita siapkan alat tulis masing-masing ya sebelum memulai pembelajaran Nah sudah siap semuanya? Mari kita awali pembelajaran pada hari ini dengan membaca basmalah bersama Bismillahirrohmanirrohim Nah sebelum masuk ke materi Ada pun tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu Satu, setelah memperhatikan video pembelajaran Kalian dapat menemukan kata atau istilah khusus yang berkaitan dengan pengaruh perubahan cuaca terhadap aktivitas manusia dengan benar Dua, setelah memperhatikan video pembelajaran Kalian dapat menceritakan kembali pokok-pokok informasi yang berkaitan dengan pengaruh perubahan cuaca terhadap aktivitas manusia dengan baik Tiga, setelah memperhatikan video pembelajaran Kalian dapat menjelaskan kombinasi gerakan putaran dan ayunan dalam aktivitas enam lantai dengan benar Empat, setelah memperhatikan video pembelajaran Kalian dapat mempraktikan gerakan putaran dan ayunan dalam aktivitas enam lantai dengan benar Lima, setelah memperhatikan video pembelajaran Kalian dapat menjelaskan bagaimana menunjukkan sikap bersatu dalam keberagaman dengan benar Enam, setelah memperhatikan video pembelajaran Kalian dapat menimulasikan bagaimana sikap bersatu dalam keberagaman dengan benar Anak-anak, pada pembelajaran hari ini Kalian juga dapat membuka buku siswa teman lima pada halaman 147 sampai halaman 154 Nah, anak-anak, mari kita perhatikan gambar berikut Kira-kira itu gambar apa ya? Ya, itu adalah gambar Edo yang sedang sakit di rumah Selanjutnya, kita baca teks di bawah gambar ya Hari ini, Edo tidak dapat hadir ke sekolah Edo sakit flu dan demam Kemarin saat pulang sekolah, Edo kehujanan Edo lupa membawa payung ataupun jas hujan Saat berangkat, Edo melihat sinar matahari bersinar Itu tanda cuaca akan cerah Untuk itu, Edo tidak menyiapkan payung ataupun jas hujan Ternyata, saat siang hari, langit berubah kelam Pulang sekolah, hujan turun cukup deras Perubahan cuaca membuat kondisi tubuh Edo berubah Dari cerita Edo tersebut, dapat kita ketahui bahwa cuaca dapat berubah dengan cepat dalam sehari Nah, anak-anak, selanjutnya kita perhatikan Teks yang akan buku-buru bacakan Berjudul Perubahan Cuaca Cuaca saat ini memang mudah berubah Hujan turun sepanjang hari Saluran air pun tak mampu menampung air hujan Manusia sering membuang sampah sembarangan Sehingga saluran air pun menjadi tersumbat Lingkungan menjadi banjir Sedangkan saat musim kemarau Panas matahari terasa terik Hujan tidak turun hingga waktu yang lama Kekeringan pun melanda wilayah suatu daerah Cuaca seperti ini dapat mempengaruhi kondisi kesehatan manusia Untuk itu, kita harus menjaga kondisi kesehatan tubuh Caranya dengan makan makanan yang bergisi Kita pun juga harus olahraga secara teratur Dan jangan lupa untuk beristirahat dengan cukup Anak-anak, selanjutnya coba kalian temukan kata-kata yang berhubungan dengan perubahan cuaca Lalu, kalian jelaskan makna kata tersebut sesuai pemahamanmu Di sini, bukuru akan memberikan satu contoh dalam kalimat Pada musim hujan, daerah itu sering dilanda banjir Pada kalimat tersebut, terdapat kata banjir yang memiliki makna air yang banyak dan deras Lalu kadang meluap Nah, untuk contoh kata selanjutnya Kalian coba temukan pada teks yang berjudul Perubahan cuaca Anak-anak, siapa di sini yang pernah sakit seperti Edo Karena ketika hujan tidak menggunakan payung atau jazz hujan Nah, kalian dapat menceritakan pengalaman kalian ketika sakit karena perubahan cuaca Di rumah ya Dengan bermain peran Ada yang berperan sebagai orang sakit Ada yang berperan sebagai teman Dan ada juga yang berperan sebagai guru Nah, sebagai orang sakit Nanti kalian akan menceritakan kondisi yang kalian alami Nah, untuk yang berperan sebagai teman Akan menasehati untuk menjaga kondisi tubuh Lalu, untuk yang berperan menjadi guru Akan menyemangati dan mendoakan supaya cepat pulih Anak-anak, apakah di sini kalian memiliki sahabat? Ya, memiliki sahabat itu memang sangatlah menyenangkan Apalagi jika sahabat kita berasal dari berbagai daerah di Indonesia Seperti Dayu dan teman-temannya Yang bersahabat dengan Kumang di Bali Mereka akan membantu para pengungsi Gunung Agung di Bali Mereka pun telah menggalang bantuan dari warga sekolah Yang berupa dana dan pakaian layak pakai Nah, menjalin bersahabatan itu bisa kita lakukan dengan siapapun Meskipun berbeda asal sukunya Berbeda pula warna kulitnya Atau bahkan agamanya pun berbeda Kita tetap bisa bersahabat dengan siapa saja Sekarang, kira-kira ada berapa macam suku bangsa ya Yang ada di kelas kalian Nah, di sini Bu Guru akan membacakan daftar beberapa suku bangsa di Indonesia Berdasarkan nama pulaunya Di Pulau Sumatera ada suku Gayo, Minangkabau, Batak, Sinilue, Palembang, dan Lampung Di Pulau Jawa ada suku Betawi, Sunda, Jawa, Madura Lalu di Pulau Bali ada suku Bali Di Pulau Kalimantan ada suku Banjar, Berau, Dayak, Mayan, dan Kutai Selanjutnya di Pulau Sulawesi ada suku Puton, Minahasa, Bugis, dan Toraja Di Pulau Maluku ada suku Ambon dan Aru Di Nusa Tenggara ada suku Rote, Sasak, Bima, dan Flores Selanjutnya di Pulau Papua ada suku Dani dan suku Asmat Setelah kalian mengetahui nama-nama suku bangsa yang ada di Indonesia Kalian dapat mencari informasi tentang asal dan kebiasaan suku bangsa teman kalian Dengan melakukan wawancara Nah sebelum melakukan wawancara Kalian harus menyusun daftar pertanyaan untuk melakukan wawancara Nah berikut susunan daftar pertanyaan yang dapat kalian tanyakan kepada kalian Yang pertama ada siapa namamu Yang kedua di kota apa tempat lahirmu Tiga dari daerah mana ayahmu berasal Empat dari daerah mana ibumu berasal Lima apa kebiasaan masyarakat daerah ayahmu Dan seterusnya kalian dapat mencoba menyusun daftar pertanyaan berikutnya Anak-anak setelah kalian mencoba menyusun daftar pertanyaan wawancara Di sini adakah yang sudah pernah bermain Sambil melakukan gerakan berayun dan memutar Seperti yang Edo dan teman-teman lakukan pada dahan pohon yang ada di sekolah Kalian dapat melakukan gerakan berayun dan memutar dengan cara berikut Yang pertama berdiri tegak Kemudian yang kedua rentangkan kedua tangan kalian ke atas Yang ketiga genggamlah dahan kayu pohon dengan kuat Yang keempat berayunlah ke depan dan ke belakang sebanyak 4 ayunan Selanjutnya yang kelima melompatlah sambil melepaskan genggaman tangan pada dahan kayu pohon Lalu yang keenam lakukan gerakan memutar setengah lingkaran Dan yang terakhir mendarat dengan sempurna Nah kalian dapat memperhatikan gambar gerakan tersebut pada video maupun buku siswa kalian ya Sekian pembelajaran tematik pada hari ini Selanjutnya nanti kalian mengerjakan evaluasi pembelajaran melalui google form pada link berikut Mari kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan membaca hamdalah bersama Alhamdulillahirrahmanirrahim Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh